Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salsa Pilih Channel ya teman-teman ya Nah aku hari ini di dapur lagi, aku mau memasak lagi Tapi menunya itu sangat simpel sekali ya teman-teman ya Nah itu kembang, kalau aku masak dengan jamur Pokoknya itu mudah sekali Dan aku mohon ya teman-teman ya Kalau lihat videonya itu minim itu 3 menit lebih ya teman-teman ya Supaya nggak kena spam Kita saling support yang amanah saja ya teman-teman ya Dan aku doakan semoga teman-temanku semuanya Diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya teman-teman ya Yang kita mulai memasaknya dan lihat bahan-bahannya ya Nah ini ya teman-teman ya Bahan-bahan oseng kembangkol Jamur aku campur dengan tahu ya teman-teman ya Pokoknya sangat simpel sekali Nah ini ada kembangkol yang sudah aku cuci bersih Sudah aku rendam dengan air garam setengah jam ya teman-teman ya Dan ini ada jamur segar nanti aku iris-iris tipis kayak gitu Seperti biasanya ya teman-teman ya Dan ini ada tahu Ini nanti juga aku iris-iris kayak gitu Aku goreng Dan juga ada 3 siung bawang putih Dan juga ada jahe ya teman-teman ya Dan seperti biasanya ada saus tiram dan juga kaldu jamur ya teman-teman ya Yuk simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Aku sudah menyiapkan ini Apa ini Merebus air Aku mau ini Ngerebus kembangkolnya ini ya teman-teman ya Supaya nanti masaknya itu cepat ya teman-teman ya Dan warnanya itu masih kelihatan bagus ya teman-teman ya Nah kayak gini Kita rebus sebentar saja ya teman-teman ya Dan aku kasih minyak Nah kayak gini Pokoknya ngerebusnya jangan terlalu lama ya teman-teman ya Kayak gini Pokoknya sebentar gitu saja Nah ini ya teman-teman ya Ini jamurnya sudah aku iris-iris kayak gini ya teman-teman ya Menurut selera saja ya teman-teman Dan ini ada tahu Tahunya tadi aku iris bulat-bulat kayak gini Kayak gini Pokoknya terus simak ya videonya ya Nah ini ya aku mau menggoreng tahunya ini dulu ya Ini Aku mau goreng dulu ya teman-teman Kayak gini Nah ini ya teman-teman ya Ini tahu yang aku goreng tadi Dan aku lanjut mau menggoseng Apa ini Jamur ya teman-teman ya Aku tunggu panasnya ini Kayaknya sudah panas aku masukkan Ini karena waktunya itu Mepet ya teman-teman ya Sudah waktunya mau makan gitu Masih kan di luar Menunggu Makanya ini Apa Teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya Tiga hari itu gak ke waktu teman-teman Di rumah saja teman-teman Makan tidur Makan tidur kayak gitu Nah ini Lanjut masuk Tati samurnya Aku tadi nih Memanggang Ayam teman-teman ya Tadi gak aku video Kapan-kapan aku membuat caranya Ini ya teman-teman ya Aku masukkan air Nah aku kasih air ya teman-teman ya Dan ini saus tiram Nah ini setelah Harum ya teman-teman ya Lanjut aku masukkan ini Kembangkonya tadi Kita aduk sampai merata Nah kayak gini teman-teman ya Nah ini tadi sudah Direbus setengah matang ya teman-teman ya Makanya ini nanti Masaknya itu cepat ya Dan lanjut aku Kasih ini Kalju jamur Secukupnya saja Nah ini ya teman-teman ya Ini sudah Gak matang ya Teman-teman ya Dan aku mau lanjut Masukkan tahunya tadi Nah ini Nah ini teman-teman ya Ini nanti aku kasih air maizena ya teman-teman ya Supaya Agak kental Kayak gitu ya teman-teman ya Lanjut siap disajikan ya teman-teman ya Nah setelah kayak gini ya teman-teman ya Aku lanjut mau kasih air tepung maizena ya teman-teman ya Sedikit saja Supaya agak kental Nah kayak gini Kental kan Dan lanjut aku mau sajikan ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Hasilnya sangat cantik Pokoknya sangat simpel sekali ya teman-teman ya Teman-teman boleh coba ya teman-teman ya Nah ini Ini anak apa Anak-anak itu pasti suka sekali ya teman-teman ya Cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton